Aku pernah kejadian paling parah ketika emosional di lokasi syuting ketika tidak ada orang yang tahu aku pernah membanting HP sampai nekuk Jadi itu dulu salah satu iPhone aku gak mau sebut tahunnya tahun berapa karena nanti ini janjian pas film sama gue gitu Sebenernya sih kesulitan utama bikin film tuh biasanya kaitannya sama manusia ya Karena kita mau bikin film apapun, film tuh kan kerja sama Jadi kesulitannya adalah kita cek cok Cek cok sama pemain, cek cok sama kru manusiawi ya Maksudnya setiap bikin film tuh pasti ada dramanya, pasti ada konfliknya Karena namanya orang lagi capek, tensi tinggi Kadang-kadang ada hal-hal yang diluar dugaan dan bikin kita jadi ah sepaneng Tapi semakin kesini semakin bisa belajar untuk memanage gitu Gimana caranya, apalagi sebagai sutradara atau produser yang memimpin Kalau pemimpinnya udah lepas temperamental anak buahnya Atau semua tim ngeliat wah gitu, pasti akan terpengaruh Jadi bebannya berat sekali untuk menurutku seorang sutradara atau produser di lapangan Dan tantangan terbesar itu bukan soal gambar atau cerita Tantangan terbesar sebenarnya adalah bagaimana menjaga supaya semuanya damai dan tentram Kalau ikutin emosi, kacau semua Berproses ya, aku pernah kejadian paling parah ketika emosional di lokasi syuting Ketika tidak ada orang yang tahu aku pernah membanting HP sampai nekuk Jadi itu dulu salah satu iPhone aku gak mau sebut tahunnya tahun berapa Karena nanti ini jajan pas film sama gue gitu Pokoknya adalah salah satu film gue aku pernah bercekcok gitu Sampai ketika semuanya lagi makan siang Aku di depan monitor sendirian udah gak ada orang Kesel banget Banting HP sampai HPnya kayak ini Tiba-tiba jadi kayak Motorola lipat gitu Tapi itu pelajaran ya Maksudnya proses ya Makin lama makin kesini sekarang udah Lebih bisa chill Kalau katalah sekarang chill Kapan utradarain film lagi? Sekarang kan memang fokusnya di Imaginary Menjadi produser dulu karena si Imaginary ini biar bisa berjalan dulu Tapi rencananya tahun depan itu ada satu film yang mau disutradarai Cuma memang belum tahu apakah ini sebuah film untuk bioskop Atau untuk salah satu platform streaming Tapi rencananya comeback menyutradarai itu 2024 Jumpa Bye 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 selamat menikmati